Bawang putihnya berubah warna dari putih menjadi hitam ya Dan akan saya ticip ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya berubah Yang awalnya rasanya bawang putih Sekarang rasanya berubah menjadi Jenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya ingin membuat bawang hitam ya Bawang hitam itu awalnya dari bawang putih yang dipermentasi menjadi bawang hitam ya Cara mepermentasi bawang putih menjadi bawang hitam adalah Menggunakan Magikom ya Jadi Alhamdulillah kemarin ketika saya beli Magikom yang baru Magikom yang lama ini bisa saya gunakan untuk membuat bawang hitam ya Langsung saja caranya bagaimana Caranya adalah Ini Magikom yang sudah dibusihkan Ini bawahnya kita lapisi dengan tisu ya Dengan tisu Setelah terlapisi dengan tisu Itu Kita masukkan Bawang putih ini Merata ya Merata ke bagian Dalamnya ya Oke Ini saya sedang memasukkan bawang putih Kedalam Magikom ya Oke Setelah penuh Bagian sini penuh Ini tidak langsung ditumpuk Tetapi Kita lapisi lagi dengan Tisu ya Jadi setelah tisu Bawang putih Kemudian kita lapisi lagi dengan tisu Setelah terlapisi dengan tisu lagi Kita masukkan lagi bawangnya Seperti ini Oke Kebetulan istri saya Cuma beli 1 kg ya Sebetulnya ini agak cukup Mubazir Dikarenakan masih bisa Diisi lebih banyak ya Tetapi tidak apa-apa Anggap ini sebagai Pemulaan ya Nah setelah seperti ini Bagian atasnya Kita tutup lagi Dengan tisu ya Sudah Setelah itu Kita tutup Dan kita colokkan Magikomnya ya Setelah kita colokkan Ini ada tanda warm Ini ada tanda kukuk Itu masak Warm itu menghangatkan Sedangkan Untuk Membuat bawang hitam Itu kita menggunakan Yang warm ya Menggunakan Penghangatan Jangan menggunakan yang kukuk Kalau kukuk Nanti dia kosong Jadi Bawang putih Yang ada di dalam Magikom Kita diamkan Selama 1 minggu Dan video ini Akan saya skip ya Oke kawan-kawan Setelah belasan hari Kemudian Ini Magikomnya sudah saya matikan Listriknya sudah saya matikan Dan Saya buka Dan inilah jadinya Kawan-kawan Jadi Ini adalah Bawang hitam Bawang putih Yang sudah Saya fermentasi Oke Kalian saya bawa Untuk kerja Dikarenakan Bawang-bawang hitam ini Memang sengaja Mau saya jual ya Saya coba Bawa segini Dan akan saya tawarkan Ke pasien-pasien saya Oke kawan-kawan Ini tadi Bawang hitamnya Sekarang Saya coba ya Kalau sebelumnya itu Saya makan Bawang hitam itu Rasanya Kayak makan Jenang Oke Tampilannya Seperti ini Bawang putihnya Berubah warna Dari putih Menjadi hitam ya Dan akan saya cip ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya berubah Yang awalnya Rasanya Bawang putih Sekarang Rasanya Berubah menjadi Jenang Atau dodol Ya Seperti Jenang Atau dodol Sedangkan Kasiat dari bawang hitam Adalah Antioxidannya 10 kali lipat Jauh lebih banyak Dibandingkan Bawang putih Dan kasiat dari Antioxidan adalah Melawan Radikal bebas Ya Kasiat dari Antioxidan adalah Untuk Meningkatkan Konsentrasi otak Sehingga Secara Dan langsung Itu bisa Mencerdaskan otak Dan Menyembuhkan Penyakit-penyakit Yang Mengganggu Peredaran darah Penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh Radikal bebas Jadi Dengan Mengkonsumsi Bawang hitam Saja Maka Sudah menjadi Cara Bagi kita Untuk Merawat kulit kita Karena kulit kita Itu butuh Antioxidan Dan Bawang hitam Ini Antioxidannya 10 kali lipat Lebih banyak Dibandingkan Bawang putih Sebagai Bonusnya Otak kita Akan semakin Cerdas Dan Kita akan Terbebas Dari Penyakit-penyakit Yang Disebabkan Disebabkan oleh Radikal bebas Terima kasih Sudah menonton Dan demikian Tadi Cara bagaimana Saya membuat Bawang hitam Merubah bawang putih Menjadi bawang hitam Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sampai jumpa Pada video-video Saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakasuh